Ini agak malam, sore ini sampai dengan 21.30, dengan 4 sesi, 15.30 sampai dengan 17, 17 sampai dengan 18, jam istirahat 19 sampai 20.15, dan 20.15 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Karena, mohon maaf, kami informasikan bahwa tidak hanya Jawa Barat, kita yang berasal dari Indonesia bagian timur, dan wilayahnya sepaut 2 jam dengan kita yang ada di Jawa Barat. Ijinkan saya memperkenalkan diri, saya Luki Lestari, guru SMA Buku Subang Jawa Barat, yang akan menjadi moderator, insya Allah, sampai malam nanti. Jadi, bersama saya ada Notulen, Ibu Ida Farida dan Ibu Neni Eko Sari. Di bagian administrasi, Ibu Reni dan Pak Fikri Bahtiar, dan rekan-rekan yang merekod dan menjaga room atau roomkeeper, mohon mudah-mudahan juga standby. Di bagian backup rekod juga ada Pak Hendra, dan otomatis pastinya 4 orang rekan-rekan speaker, presenter pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, Ijinkan saya juga memperkenalkan presenter kita yang pertama, Pak Ferdiansyah Syaiful Hijrah, yang sesi pertama ini akan menyampaikan pembuatan dan pengelolaan video conference room. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa mengikuti dengan baik, karena ini akan Bapak dan Ibu praktekkan langsung ketika bertugas. Sedikit singkat tentang Pak Ferdi. Pak Ferdi adalah PJ Wilayah 9, tadi mohon maaf saya lupa memperkenalkan bahwa saya juga PJ Wilayah di grup 14. Pak Ferdi adalah finalist Inobel tingkat nasional tahun 2018, seorang ASN ya, guru kelas di SD Negeri 2 Gunung Satu Gumiwang Indramayu, Jawa Barat. Mengajar semua mata pelajaran kecuali PAI dan PJOK. Pengalamannya sangat banyak. Tadi sudah Inobel, kemudian founder Sagu Distro, satu guru, satu digital storytelling. Kemudian mendapatkan nilai UKG, oh iya, Pak Ferdi ini mendapatkan nilai UKG di 90,7738. Jadi luar biasa. Terbiasa menulis, peserta terbaik di Klat Prajabatan Kulungan 2 tahun 2011. Instruktur nasional juga, narasumber juga, dan salah satu di antaranya sore hari ini. Penulis juga, demikian tentang Pak Ferdi. Pak Ferdi pengalamannya luar biasa. Baik, untuk menyingkat waktu, Bapak dan Ibu, Pak Ferdi, nanti setelah Pak Ferdi pemaparan, mungkin Bapak dan Ibu silakan disiapkan pertanyaan sesuai dengan materi yang akan diberikan oleh Pak Ferdi. Bisa di ruangan chat, bisa juga mengangkat tangan. Terima kasih, demikian opening dari saya, moderator. Kepada Pak Ferdi, disilahkan. Terima kasih, Bu Luki. Suara saya bagaimana, Bu Luki? Jelas? Halo, Pak Ferdi. Ternyata mikrofon saya masih di mute. Suara saya jelas, Bu Luki? Jelas, Pak. Terima kasih, jelas. Jelas, baik. Terima kasih banyak, Ibu Luki, celaku moderator pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru hebat di Jawa Barat, bahkan di Indonesia, karena ada peserta dari luar Jawa Barat juga. Alhamdulillah, suatu kehormatan bagi saya, dan merupakan nikmat dari Allah, bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, walaupun tidak secara fisik. Tetapi, dunia maya, Alhamdulillah, di tengah Allah sedang mencoba kita dengan wabah pandemi COVID-19 ini, kita masih dan mudah-mudahan selalu terus di karunia kesehatan oleh Allah, serta Bapak, Ibu, tetap dalam keberkahan hidup dan dalam lindungan Allah SWT. Amin, ya Rabbul Alamin. Bapak, Ibu, ya, tadi dari, apa namanya, dari CV yang dibacakan Bu Luki, saya lupa, itu CV untuk lomba, jadi sampai ada nilai UKG juga ya, maaf Bu Luki, waktu itu saya kopas aja waktu Bu Luki minta CV. Maaf, tidak ada niat untuk, untuk pamer atau apa. Iya, saya baru ngasih tadi loh kok ada nilai UKG segala. Iya baik, nggak apa-apa Bu Luki dan Bapak-Ibu ya. Seperti yang tadi dikenalkan oleh moderator, saya ini di VCT mendapat amanah sebagai PJ Wilayah 9. Kalau boleh sebentar saya lihat adakah dari wilayah 9 yang sudah masuk ke room, room utama ini. Karena kalau room relay, saya tidak bisa memantau chatnya. Nah, PJ Wilayah 9 itu meliputi Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka. Oh, ini ternyata ada ya. Pak Mulyadi dari SDN Cimanggu 3, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. Wilujeng Santan, Pak Mulyadi. Kemudian, Ibu Dian Marlina Indramayu. Selamat sore, Ibu Dian. Kemudian, Pak Luqmanul Hakim. Wong Cerbon, Keturunan Dermayu, Kertas Maya. Oh, iya. Pak Luqmanul Hakim. Instruktur ya. Selamat sore, Pak Luqmanul Hakim. Kemudian, iya, kebawahnya banyak sekali. Tidak bisa saya bacakan satu persatu. Intinya, selamat sore, Bapak-Ibu. Semuanya. Kita akan Sedikit sharing ya. Mengenai Ibarat VCT ini Kalau kita ibaratkan Sebuah peperangan Atau sebuah pertempuran Maka yang akan kita pelajari Di sesi ini Adalah senjata utamanya. Jadi kalau ibarat perang Senjata utamanya itu Pistol misalnya ya. Maka di VCT senjata utamanya adalah Webex gitu ya. Senjata utamanya adalah Webex. Jadi Ya mohon Bapak-Ibu Kita pantengin benar-benar sesi ini Karena yang akan kita pelajari adalah Senjata utamanya dari VCT ini. VCT singkatan dari Virtual Coordinator Training. Training Jadi pelatihan koordinator virtual. Sehingga outputnya salah satunya Si peserta ya yaitu Bapak-Ibu Bisa menyelenggarakan Virtual Meeting, Virtual Seminar, Virtual Event, Dan yang semacamnya. Virtual Workshop dan semacamnya. Salah satu Yang dipakai yaitu Webex Yang diadopsi oleh VCT. Memang banyak Aplikasi video conference Yang beredar di Tengah-tengah kita Di antaranya ada Zoom, Ada Google Meet, Ada Teams dari Microsoft, Ada Jitsi Meet, Dan lain sebagainya. Kenapa VCT memilih Webex? Karena pada awalnya VCT ini Bernaung di bawah Simeo ya. Kalau sekarang Sama sih di bawah Sikis ya. Sikis kan di bawah Simeo juga. Simeo itu punya akun Webex yang berbayar gitu. Nah sekarang kita pakai Akun Webeven ini Milik Direktorat PSMK. Jadi Webex ini Kita pakai dengan alasan itu Kemudian alasan-alasan lainnya Nanti kita bahas Di materi kali ini. Baiklah Bapak Ibu Itu saja mungkin Sedikit perkenalan. Oh iya. Alhamdulillah Saya di Amanati PJ Wilayah 9 Indramayu dan Majalengka Karena kebetulan Saya bertugas Di Kabupaten Indramayu Di Kecamatan Sukagumiwang. Di sini juga mungkin ada Teman-teman saya Dari Sukagumiwang juga Yang ikut Sebagai peserta. Namun Saya tinggal di Majalengka Di Kecamatan Jatiwangi. Jika ada Bapak Ibu yang dari Wilayah Majalengka Jatiwangi Nanti bisa Mampir Begitu pula dari Indramayu Bisa mampir Pas Pas sekolahnya Sudah dibuka kembali Bapak Ibu ya Wabahnya sudah berlalu Baik kita Ke materi sekarang Nah Bapak Ibu Selama kurang lebih Satu jam Atau satu jam setengah Mungkin dengan Sesi diskusi Kita akan Punya agenda Ya kurang lebih Sembilan agenda Bapak Ibu ya Yang pertama Kita akan Mendefinisikan Secara singkat Apa itu Vicon Atau video conference Yang kedua Kita akan Sedikit mengetahui Apa itu Webex Ya Selaku senjata Utama kita Tadi saya sekelas Lihat yang Ada yang Saya emang senjatanya AK47 Waduh itu mah Pertempuran beneran ya Bapak Ibu Kemudian yang ketiga Kita akan Membahas Mode-mode Di Webex Ada tiga mode Di Webex Kemudian yang keempat Kita akan Mempelajari Tentang Akun Akun Webex Wabil khusus Atau khususnya Terutama Akun Webex Yang gratis Karena nanti Bapak Ibu Dalam penugasan Nanti Akan Menggunakan Akun Webex Yang gratis Kita akan Bandingkan Apa perbedaan Akun Webex Di tahun kemarin Pada VCT Batch 4 Dan Batch 5 Kemarin Tahun 2019 Dengan Akun Webex Sekarang Tahun 2020 Yang akan Bapak Ibu Pakai Di VCT Batch 6 Ini Itu agenda Yang keempat Kemudian agenda Yang kelima Kita akan Sedikit praktek Bapak Ibu ya Mudah-mudahan Bapak Ibu Terutama yang Di HP Bisa Bisa Apa ya Bisa Memperbesar Atau bisa Melihat nanti Prakteknya Karena mungkin Ada beberapa Tombol yang Sangat kecil Tapi kalau yang Di laptop Insya Allah Tidak ada masalah Tapi kalau pun tidak Nanti ada video Tutorialnya Kita akan Sedikit praktek Tentang Cara membuat Akun Webex Yang keenam Lanjutan Dari Membuat akun Webex Maka selanjutnya Kita juga akan Sedikit praktek Tentang Bagaimana sih Membuat jadwal meeting Di Webex Misalnya Kita ingin Mengadakan meeting Tiga hari lagi Atau seminggu lagi Atau besok Itu bagaimana caranya Yang keenam Yang ketujuh Kita akan Belajar juga sedikit Tentang Relay meeting Apain di relay meeting Relay meeting ini Bagaimana caranya Agar yang ikut meeting Kita ini Bisa unlimited Bisa jumlahnya Sangat banyak Bahkan tidak terbatas Nah relay inilah Yang sekarang dipraktekan Oleh para instruktur Dalam penyelenggaraan Paparan umum ini Karena kan Room Vicon yang utama ini Yang Berbentuk Mode event Milik Direkturat PSMK ini Ini Hanya Mampu memuat Seratus Partisipan Sedangkan Bapak Ibu Peserta saja Ada 3000 Belum Instruktur Belum Apa PJ Wilayah Dan sebagainya Mohon maaf Tadi saya sekilas Membaca Ada yang Menyatakan Tidak muncul Apakah suara saya Masih jelas Ibu Luki Jelas Pak Jelas Berarti Bapak yang Tidak bisa Mendengar suara saya Mohon Keluar dulu Atau masuk lagi Atau mungkin Bapaknya yang keluar rumah Barangkali sinyal Di dalam rumahnya yang Kurang bagus Ada PJ Wilayah Kalau bisa Dulu keluar rumah saja Tapi tidak keluar dari rumah Takutnya tidak bisa masuk Sudah 1007 Oh iya Kalau keluar rumah nanti Tidak bisa masuk lagi ya Belum tentu ya Betul Ada PJ Wilayah Kita yang berkorban Sampai naik Taraje Bapak Ibu tahu Taraje ya Hanya untuk mendapat sinyal Saya tidak perlu Sebut namanya Saya tidak perlu Sebut namanya Bahwa itu Ibu Reni Tidak perlu Saya sebut namanya Selanjutnya Kita akan Ke bagian Yang ke delapan Yaitu diskusi Kita akan sedikit Berdiskusi Sharing Tanya jawab Dan sebagainya Dan sebagainya Dan yang terakhir Ya kita akan Saya akan sedikit berbagi Bapak Ibu Kalau mau nontak saya Kemana Itu saja Untuk agenda pembahasan kita Selama kurang lebih Satu setengah jam ke depan Baik Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai Ya Bapak Ibu Kita VCT Mode Atau bentuk Pelatihan Di VCT Adalah Berbentuk Video conference Bahasa Inggrisnya Bahasa Indonesia Konferensi Video Apa sih Saya tidak bisa menemukan Definisi video conference Di KBBI Di Kamus Besar Bahasa Indonesia Saya nemunya di Wikipedia Jadi menurut Wikipedia Video conference itu adalah Seperangkat teknologi Telekomunikasi Interaktif Yang memungkinkan Dua pihak Atau lebih Di lokasi berbeda Dapat berinteraksi Melalui Pengiriman Dua arah Audio Dan video Secara Bersamaan Mungkin disini Kata kuncinya Apa yang membedakan Video conference Dengan video call Setidaknya Dua hal Yang Menjadi kata kunci Yang pertama Adalah Video call Itu Umumnya Hanya Antara dua orang Kalau video conference Biasanya Lebih dari Dua orang Itu kata kunci Yang pertama Kata kunci Yang kedua Video call Itu ya Hanya untuk Ngobrol Chatting Ngobrol Antar Dua orang Kalau video conference Itu Disana bisa Berbagi Konten Berbagi File Materi Dan sebagainya Seperti yang Bapak Ibu Saksikan Sekarang Saya sedang Berbagi Berbagi Konten Saya Berbagi Presentasi Saya Nah ini Sebuah Pertemuan Bisa memenuhi Syarat video conference Itu ketika Lebih dari Dua orang Dan bisa Berbagi Konten Saya berbagi Presentasi Kita lanjut Itu Definisi Dari Video conference Atau Konferensi Video Sekarang Kita akan Mengetahui Apa sih Webex Itu Webex Itu Bapak Ibu Adalah Sebuah Aplikasi Yang dibuat Oleh Perusahaan Bernama Cisco Cisco Ini Yang pasti Bukan Perusahaan Yang berasal Dari Tasik Malaya Bukan Berasal Dari Majalengka Duga Dari Sukabumi Bukan Cisco Ini Berasal Dari San Francisco Amerika Membuat Sebuah Aplikasi Yang namanya Webex Webex Itu Adalah Aplikasi Online Yang Dikembangkan Oleh Cisco Yang Membuat Para Pengguna Saling Berkolaborasi Lewat Gambar Video Dan Suara Dari Manapun Secara Lebih Mudah Begitu Ya Pak Ferdy Mohon maaf Sebentar Untuk Rekan-rekan Yang Memegang Room Relay Mohon Suaranya Dimute Karena Di Beberapa Room Relay Kita Masih Ada Kebocoran Suara Terima Kasih Pak Ferdy Sama-sama Berarti Banyak Keluhan Bahwa Di Room Relay Suaranya Berisik Begitu Ya Betul Jadi Mohon Para Admin Para Host Di Room Relay Untuk Rajin-rajin Mematikan Mikrofon Peserta Karena Relay Menggunakan Mode Meeting Sedangkan Room Utama Menggunakan Mode Event Host Di Mode Event Tidak Perlu Terlalu Cape Mematikan Mikrofon Karena Secara Default Mikrofon Sudah Mati Sendiri Kameranya Sudah Mati Sendiri Baik Itulah Bapak Ibu Definisi Sysco 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 Webex Webex Sysco Webex Selama Pelatihan VCT Kemudian Bapak Ibu Kita Akan Mengenal Mode Webex Bahwa Di Webex Ada Mode Mode Yaitu Ada Tiga Mode Yang Pertama Modenya Adalah Mode Meeting Yang Kedua Mode Event Dan Yang Ketiga Mode Training Yang Sedang Digunakan Di Room Utama Vicon Pemaparan Materi Ini Sekarang Ini Adalah Mode Event Sedangkan Yang Digunakan Untuk Merilai Adalah Mode Meeting Apa Saja Perbedaannya Dari Ketiga Mode Itu Diantaranya Adalah Untuk Mode Meeting Ini Tersedia Akun Gratis Tersedia Akun Gratis Jadi Bapak Ibu Nanti Ketika Mulai Kepenugasan Nanti Yang Dibuat Akun Tentu Adalah Akun Webex Meeting Bapak Ibu Tidak Bisa Membuat Akun Webex Event Maupun Training Kenapa Karena Akun Event Maupun Training Itu Berbayar Mohon Maaf Itu Ada Suara Bocor Ibu Luki Ada Suara Musik Ya Kemudian Webex Meeting Bapak Ibu Yang Gratis Itu Bisa Memuat 100 Partisipan Atau 100 Peserta Sedangkan Untuk Mode Webex Event Dan Mode Webex Training Itu Bisa Sampai 1000 Peserta Atau Partisipan Sekarang Malah Ada Peningkatan Untuk Event Dan Training Itu Bisa Sampai 1200 Seperti Yang Sedang Kita Gunakan Di Room Utama Ini Bisa Memuat Sampai 1200 Meskipun Yang Saya Lihat Dari Grand Opening Maupun Kemarin Ternyata Setelah Di 1070 Sudah Sudah Susah Orang Untuk Masuk Kemudian Perbedaan Yang Kedua Perbedaan Yang Pertama Meeting Ada Yang Gratis Event Training Itu Tidak Ada Itu Berbayar Semua Kemudian Meeting Yang Gratis Itu 100 Untuk Event Dan Training Itu 1000 Bahkan 1200 Perbedaan Yang Kedua Adalah Mode Webex Meeting Itu Peserta Bisa Melihat Satu sama Lain Bisa Melihat Peserta Lain Dan Bisa Melihat Berapa Jumlah Peserta Yang Join Sedangkan Di Mode Webex Mohon Maaf Ini Ada Lagi Yang Cet Gak Ada Suara Apakah Suara Saya Masih Jelas Beluki Masih Jelas 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 Berarti Ibu Ibu Bapak Yang Tidak Bisa Mendengar Suara Saja Jelas Mohon Di Chat Oleh Panelist Untuk Keluar Dulu Mencari Sinyal Keluar Rumah Bukan Keluar Rum Ini Keluar Rumah Bisa Mencari Taraje Atau Sebagainya Kemudian Jadi Lupa Saya Sampai Mana Tadi Oh Ya Untuk Event Training Antar Peserta Tidak Bisa Melihat Satu Sama Lain Peserta Seolah Sendirian Gitu Ya Kalau Bahasa Jerman Itu Ke Eng Sendirian Padahal Yang gabung Di room Ini Banyak Sekali Bu Buluki Bisa Informasikan Berapa Jumlah Partisipan Sekarang Di room Ini Saya Tidak Bisa Melihat Karena Sedang Share Screen 1021 Partisipan 1021 Partisipan Amazing Luar Biasa Mungkin Itu Untuk Peserta Yang Belakangan Masuk Akan Susah Masuk Dianggapnya Sudah Penuh 1021 Masih Ada Tersisa Sekitar 180an Secara Aturan Bapak Tadi Pak Alam Suaranya Bocor Kemudian Perbedaan Yang ketiga Bapak Ibu Pak Alam Sebenarnya Sebentar Belum Ketemu Pak Alam Oke Pak Alam Padahal Lagi Di Mute Loh Suara Siapa Ya Oke Saya Cari Dulu Silahkan Dilanjutkan Pak Alam Sudah Dibuat Kemudian Perbedaan Yang Selanjutnya Adalah Di Akun Webex Meeting Yang Gratis Itu Peserta Bisa Menghidupkan Dan Mematikan Mikrofon Maupun Kameranya Sendiri Jadi Memang Akun Akun Webex Meeting Ini Cocoknya Untuk Rapat Rapat Itu Kan Peserta Saling Berinteraksi Dengan Cair Jadi Mudah Sekali Menghidupkan Dan Mematikan Mikrofon Dan Kameranya Sendiri Sedangkan Di Event Dan Training Tidak Bisa Serta Hanya Hanya Dihidupkan Mikrofon Maupun Kameranya Oleh Host Kenapa Karena Untuk Event Event Itu Diperuntukkan Untuk Seminar Online Yang Mana Peserta Lebih Banyak Menyimaknya Daripada Berinteraksinya Berinteraksi Yang Nanti Saja Di Sesi Tanya Jawab Sesi Sharing Diskusi Training Juga Demikian Jadi Sama Perbedaannya Antara Event Dengan Training Kalau Training Itu Bisa Dibuat Beberapa Pertemuan Dalam Satu Link Meeting Eh maaf Dalam Satu Link Training Bisa Dibuat Untuk Beberapa Pertemuan Sekaligus Sekarang Acara Yang Sedang Memakai Webex Training Itu Adalah KKS Yang Dibuat Oleh KCD7 Kota Bandung KKS Itu Singkatannya Camp Kreatif Sekolah Kalau Tidak Salah Camp Kreatif Sekolah Saya Pegang Bisnis Daring Disana Karena Ada Beberapa Materi Disana Nah Itu Memakai Webex Training Ketika Masuk Kesana Sudah Ada Jadwal Tanggal Sekian Tanggal Sekian Itu Webex Training Bapak Ibu Nanti Selengkapnya Untuk Perbedaan Mode Ini Ada Di Youtube Di Youtube Di Channel KF Media Bapak Ibu Barangkali Sudah Ada Yang Pernah Nonton KF Media Satu Dua Orang Dari Peserta Disini Pernah Mungkin Melihat KF Media Nah Ini Di Video Yang 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 Cara Gabung Webex Meeting Menggunakan Laptop Itu Ada Perbedaan Mode Webex Kemudian Di Video Yang Berjudul Cara Gabung Webex Meeting Menggunakan HP Juga Ada Oh Ada Yang Chat Sudah Disubscribe Kang Atur On Kemudian Di Video Yang Berjudul Cara Gabung Webex Event Menggunakan Laptop Juga Ada Tentang Perbedaan Tiga Mode Meeting Event Dan Training Tadi Kemudian Di Video Yang Berjudul Cara Gabung Ke Webex Event Menggunakan Smartphone Juga Ada Jadi Di Empat Video Ini Ada Bapak Ibu Tentang Ini Tentang Mode Webex Tentang Penjelasan Apa itu Webex Meeting Apa itu Webex Event Dan Apa itu Webex Training Bapak Ibu Bisa Temukan Penjelasan Lebih Rinci Di Empat Video Yaitu Ini Di Video Berjudul Cara Gabung Webex Meeting Menggunakan Laptop Di Video Berjudul Cara Gabung Webex Meeting Menggunakan HP Di Video Berjudul Cara Gabung Webex Event Menggunakan Laptop Dan Di Video Yang Berjudul Cara Gabung Ke Webex Event Menggunakan Smartphone Mudah-mudahan Setelah materi ini Bapak Ibu Tidak Bingung Lagi Perbedaan Antara Mode Webex Karena Saya Saya Menemukan Di Acara Grand Opening Maupun Di Paparan Materi Kemarin Masih Banyak Bapak Ibu Peserta Yang Mengeluh Kenapa Saya Hanya Sendirian Kemudian Masih Ada yang Mengeluh Kenapa Mikrofon Saya Tidak Bisa Dihidupkan Berarti Bapak Ibu Yang Mengeluh Seperti Itu Belum Nonton Youtube Saya Baik Kita Lanjut Bapak Ibu Kalau Tadi Perbedaan Antara Mode Webex Yang Sekarang Adalah Perbedaan Antara Akun Webex 2019 Dengan Akun Webex 2020 Begitu Ya Nah Ini Perbedaannya Bapak Ibu Perbedaan Antara Akun Webex Meeting Akun Webex Yang Gratis Tahun 2019 Dengan Akun Webex Meeting Yang Gratis Tahun 2020 Yang Pertama Ada Di Jumlah Partisipannya Tahun 2019 Ya Itu Bisa Memuat Sampai 200 Partisipan Ya 200 Partisipan Atau Peserta Banyak Sekali 200 Sedangkan Akun Tahun 2020 Itu Hanya 100 Ya Hanya 100 Partisipan Sedikit Itu Perbedaan Perbedaan Dari Sisi Partisipan Yang Kedua Perbedaan Dari Sisi Umur Akun Nah Akun Webex Tahun 2019 Itu Hanya Berumur 30 Hari Bisa Memuat 200 Partisipan Tapi Umurnya Hanya 30 Hari Sedangkan Akun Webex Tahun 2020 Bisa Berumur Unlimited As long As you like Selama Anda suka Anda boleh Pakai Akun Itu Jadi Walaupun Hanya Bisa Memuat 100 Partisipan Tetapi Umur Akunnya Selamanya Selama Perusahaan Siskonya Masih ada Di muka Bumi Atau Selama Kebijakannya Tidak Dirubah Ya Mungkin Ini Karena Pandemi COVID-19 Sehingga Sisko Berbaik Hati Siapa Tahu Pandeminya Berakhir Dirubah Lagi Ke Berumur 30 Hari Kemudian Perbedaan Yang Ketiga Adalah Di Tahun 2019 Yaitu Ketika Kita Membuat Akun Tidak Ada Pilihan Negara Indonesia Semua Semua Negara Hampir Ada Semua Kecuali Beberapa Negara Di Antaranya Indonesia Entah Kenapa Tetapi Di Tahun 2020 Ya Di Tahun 2020 Sudah Ada Pilihan Negara Indonesia Ketika Bapak Ibu Membuat Akun Webex Itu Perbedaan Dari Sisi Negara Kemudian Perbedaan Dari Sisi Durasi Meeting Ya Durasi Meeting Akun Tahun 2019 Itu Hanya 40 Menit Ya Hanya 40 Menit Bisa Memuat 200 Peserta Tetapi Hanya 40 Menit Ya Sedangkan Akun Webex Tahun 2020 Itu Unlimited Tidak Terbatas Bukan Unlimited 24 Jam Secara Default 24 Jam Tapi Katanya Ada yang Berpengalaman Bisa Sampai Berhari-hari Tidak Mati Ya Itu Mungkin Lagi-lagi Karena Pandemi Ini Sehingga Sisko Berbaik Hati Intinya Durasi Meeting Akun Webex Tahun 2020 Jauh Lebih Panjang Dibanding Akun Tahun 2019 Kemudian Perbandingan Lainnya Benchmark Lainnya Adalah Dari Sisi Email Maksudnya Apa Akun 2019 Karena Punya Umur Cuma 30 Hari Maka Kami Dari Panitia VCT Waktu Itu Menyarankan Pembuatan Akun Menggunakan Disposable Email Atau Email Sekali Pakai Sehingga 30 Hari Tinggal Buang Email Tinggal Bikin Lagi Akun Baru Memakai Email Yang Disposable Email Yang Sangat Mudah Dibuat Sedangkan Akun 2020 Ini Bapak Bapak Bisa Memakai Email Permanen Seperti Gmail Kenapa Karena Umur Akunnya Panjang Sekali Unlimited Begitu Tetapi Bapak Ibu Boleh Juga Membuat Akun Menggunakan Disposable Email Di Tahun 2020 Itu Pilihan Ada Di Tangan Bapak Ibu Nanti Saya Akan Coba Ajarkan Juga Begitu Memakai Disposable Email Atau Email Sekali Pakai Baik Bapak Ibu Itulah Perbandingan Akun Webex Tahun 2019 Dengan Tahun 2020 Tentang Perbandingan Ini Selengkapnya Bapak Ibu Bisa Cek Juga Di Channel Youtube Saya Di KF Media Penjelasan Yang Lebih Lengkapnya Perbedaan Akun Ini Sekarang Kita Akan Membuat Akun Webex Tentunya Akun Webex Meetings Karena Tidak Ada Yang Gratis Itu Untuk Akun Event Dan Training Jadi Bapak Ibu Untuk Tadi Perbedaan Antara Akun 2019 Dengan 2020 Maupun Cara Untuk Membuat Akun Webex Itu Semuanya Ada Di Youtube Di Video Yang Berjudul Cara Membuat Akun Webex Terbaru Tahun 2020 Sekarang Kita Coba Praktikan Bapak Ibu Ibu Nah, kalau maunya cari di YouTube tinggal di kolom pencarian atau kolom telusuri tinggal ketik saja KF Media. Nah, yang ini. KF Media yang ini. Tinggal klik saja. Nah, cara membuat akun Webex ada di playlist. Playlist VCT. Di playlist VCT ini, saya insya Allah selalu mengupdate beberapa video yang dianggap sudah tidak relevan, saya perbaharui. Contohnya, ini. Cara membuat akun Webex terbaru 2019 gratis 200 partisipan selama 30 hari. Nah, itu kan sudah tidak relevan ya, karena sekarang sudah bukan 200 partisipan. Maka, saya perbaharui videonya menjadi video yang ini. Cara daftar dan membuat akun Cisco Webex terbaru 2020. yang ini. Nah, ini sebagai pembaharuan dari video yang berjudul sama di tahun 2019. Nah, ini untuk yang tahun 2020. Baik, langsung saja. Selain Bapak-Ibu nanti bisa tonton cara membuat akun di YouTube, kita juga akan praktek, Bapak-Ibu ya. Silahkan bagi Bapak-Ibu yang akan coba ikut praktek, barangkali Bapak-Ibu gabung ke Vicon ini menggunakan HP, bisa ikut praktek di laptop. Kalau Bapak-Ibu gabungnya di laptop, ya Bapak-Ibu tinggal buka Google Chrome atau Firefox. Begitu ya. Apa yang harus dilakukan paling awal? yang harus dilakukan paling awal adalah kita ketik webex.com webex.com Ya, ini tampilannya baru lagi. Gambarnya ya. Beberapa hari yang lalu belum seperti ini. Baik. Bapak-Ibu, setelah webex.com-nya terbuka, ya maka untuk membuat akun, Bapak-Ibu bisa mengakses dua tombol. Yang pertama, tombol di sebelah kanan atas. Yang ini Bapak-Ibu ya. Yang bertuliskan Start for Free. Kemudian tombol yang kedua, yang bisa Bapak-Ibu akses untuk membuat akun adalah ini di sini, di kiri bawah. Ya. Di kiri bawah bertuliskan Sign up now. It's free. Bapak-Ibu sebentar ada tamu ya. Di rumahnya nggak ada siapa-siapa. Bentar. Baik, Bapak dan Ibu, mohon untuk bersabar menunggu, karena katanya Pak Pembi di rumahnya itu tidak ada siapa-siapa. Mungkin ada yang sedang ketok-ketok pintu. Bu Luki, gimana masih stand-by di sana, Bu? Masih stand-by bisa dengar surah saya, Bu Di. Ya, clear. Loud and clear. Jadi, gimana ini tentang Webex ya? Penjelasan pakai ini. Bapak dan Ibu yang menggunakan Webex juga, seperti saya, misalnya ini digunakan handphone, kalau ternyata bila partisipannya lebih dari seribu orang, yang menggunakan handphone ya, mempengaruhi kecepatan menswipe-nya layar. Memindahkan layarnya juga mempengaruhi kecepatannya. Begitu. Jadi, ini hanya untuk informasi saja. Sangat disarankan menggunakan laptop. Silakan Pak Ferdi, sudah kembali. Siap, siap. Betul, Bapak Ibu. Sebenarnya sangat disarankan menggunakan laptop. Maka, mungkin Bapak Ibu PJ Wilayah masih ingat ya, ketika VCT-Batch 5 itu, kita punya syarat kepeserta wajib menggunakan laptop. Kalau sekarang di Batch 6 ini, kita masih mengizinkan pakai HP ya. Sesungguhnya memang kita tidak menyarankan pakai HP. Baik, Bapak Ibu, kita coba klik yang kanan atas, Start for Free. Layar saya sudah ada lagi, Bu Luki ya? Sudah ada, Pak Ferdi. Sudah ada, ya. Baik. Ya, sekilas ada chat yang muncul perbedaan mengakses tombol Start for Free dengan yang kiri bawah. Ya, ini sedang dipraktekkan. Sabar, Bu ya. Ini kan kita sedang praktekkan. Apa bedanya? Ya. Baik. Ini. Bapak Ibu, mohon diingat bahwa kalau klik yang kanan atas, yang Start for Free itu akan diarahkan ke halaman ini, ke halaman cardwebex.com dari semiring sign upwebex. yang bertuliskan atau punya title, punya judul Sign Up Free It's Quick. Nah, kalau kita akses tombol yang kiri bawah, ya, apakah akan diarahkan ke halaman yang sama atau tidak? Kita coba saja ya. Kita klik tombol back. Kita klik yang kiri bawah, yang Sign Up Now It's Free. Kalau ini kan Start for Free. Kalau ini Sign Up Now It's Free. Nah, ternyata diarahkan ke halaman yang sama saja, Bapak Ibu. Jadi, tadi pertanyaannya apa bedanya? Jawabannya tidak ada bedanya. Diarahkan ke halaman yang sama, card.webex.com garis miring Sign Up Webex. Yang titlenya Sign Up Free It's Quick. Jadi, sama saja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk daftar, siapkan email. Oh, ada yang ngechat. Slowly, please. Jangan cepat-cepat. Bapak Ibu, apakah saya terlalu cepat menjelaskan? Kalau saya dianggap terlalu cepat, karena waktu, Bapak Ibu ya. Nanti ditonton saja video rekaman Vicon ini. bisa diulang-ulang rekamannya. Baik. Saya coba sepelan mungkin karena kemampuan peserta berbeda-beda Bapak Ibu ya. Yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah siapkan alamat email. Bapak Ibu bisa menyiapkan alamat email yang permanen seperti gmail.com maupun menyiapkan alamat email yang disposable yang sekali pakai. Nah, di sini ada keterangan Bapak Ibu. You don't need to sign up for a Webex account to join a meeting. Anda tidak perlu daftar kalau hanya untuk gabung. Jadi, kalau Bapak Ibu gabung kan tidak usah daftar ya. tapi eh if you are invited to a meeting or event join here ya. Jika Anda diundang ke sebuah meeting atau ke sebuah event klik join. Jadi, nanti tadi kan di Webex.com di tombol sebelah kanan atas itu ada join. Tinggal join saja. Nah, tapi kalau mau daftar ya di sini your free your free Webex meetings plan gives you meetings with 100 participants. Jadi, akun gratis Webex meetings Anda memberikan Anda meetings sebanyak 100 peserta atau partisipan. Kemudian, HD video. Video berkualitas tinggi. Screen sharing. Bisa screen sharing juga di akun gratis. And a personal room. kemudian roomnya personal. Tidak berbagi dengan orang lain walaupun gratis. Nah, ini kelebihannya dibanding tahun 2019 itu use it as long as you like. Gunakan akun ini selama yang Anda suka. Jadi, umurnya tidak terbatas. Tidak seperti tahun 2019. Baik, Bapak Ibu. Karena email saya yang permanen yang Gmail sudah dipakai untuk membuat akun sebelumnya maka saya akan praktek di sini menggunakan disposable email. Sama di video YouTube saya juga makanya disposable email. Secara disposable email itu Bapak Ibu yang pernah memakai disposable email pasti tahu bahwa banyak sekali layanan yang menyediakan disposable email. Di antaranya 10 minutes mail, Tmail, dan sebagainya. Banyak ya. Kalau saya pilih yang Tmail. T-E-M-P strip M-A-I-L titik O-R-G Enter temmail.org T-E-M-P strip M-A-I-L titik O-R-G Silahkan kalau mau langsung praktek. Nah ini tampilan untuk Tmail ketika terbuka. Bapak Ibu tidak perlu masukkan nama, tanggal lahir, dan seterusnya. Emailnya sudah diberi. Nah ini Bapak Ibu kebaca tidak emailnya yang diberi. Saya bacakan tiwaj 372 at mail m-y-r-s-s dot com itu alamat email yang diberikan oleh Tmail kepada saya. Ini email yang langsung instant. Baik langkah selanjutnya adalah klik saja tombol berwarna biru yang ada tulisan ketika di dekatkan. Itu tulisannya copy to keep clipboard. Klik saja. Kemudian kembali lagi ke halaman WBX kembali ke kolom email lalu klik kanan pass paste atau tempel ya. Kemudian klik tombol biru sign up ya bertuliskan sign up. Nah ini ini setelah Bapak Ibu memasukkan alamat email diminta untuk setting negara nama depan dan nama belakang. Nah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di tahun 2020 ini Indonesia sudah ada di WBX begitu ya. Nah kemudian nama depan saya nama depannya Kang aja Kang nama belakangnya Verdi ya kemudian klik continue kita tunggu halaman apa yang akan muncul nah muncul halaman seperti ini ya your new account is ready ya akun baru Anda sudah siap disini ada keterangan lanjutan we send you an email with details on how to access your account ya kami telah mengirim Anda sebuah email yang berisi rincian bagaimana cara Anda mengakses akun Anda begitu kemana ini emailnya ya ke sini ke email ya dimana adanya adanya di bawah Bapak Ibu tinggal ke bawah saja lihat di bawah oh ternyata betul sudah ada email masuk dari Cisco WBX ya ya abaikan foto-foto ini ya fokus ke sini Bapak Ibu ya nah ini buka saja dengan cara klik ya klik nah bawa lagi ke bawah nah inilah email dari WBX ya nah ini memang nggak dicatat Bapak Ibu ya username WBX site ya itu dicatat WBX website ini adalah alamat situs tempat kita akan membuat schedule akan membuat jadwal meeting jadi Bapak Ibu nanti ketika akan membuat jadwal tidak usah masuk ke WBX.com langsung ke WBX site yang diberikan oleh WBX itu kalau saya diberikannya meeting sapac6 dot WBX.com nah itu Bapak Ibu nanti langsung masuk ke WBX site yang diberikan oleh WBX ketika akan membuat jadwal jadwal meeting selanjutnya WBX menyuruh kita untuk membuat password kan tadi kita belum buat password ya masih ingat Bapak Ibu tadi kita masih apa namanya masukkan email masukkan negara masukkan nama depan masukkan nama belakang baru itu saja kan belum membuat password jadi kita klik saja tombol ini kalau saya karena tidak ingin halaman HTML ini hilang saya klik kanan saja saya klik buka link di tab baru atau kalau bahasa inggrisnya open in new tab nah dia akan masuk ke sini meeting sapac6 dot WBX.com seperti yang diinfokan oleh WBX meeting sapac6 meeting sapac6 dot WBX dot com seperti ini tampilannya Bapak Ibu silahkan passwordnya dibuat tapi ada ketentuan ya Bapak Ibu passwordnya passwordnya harus berisi must contain at least 8 characters paling tidak 8 karakter paling sedikit berarti bolehkah lebih ya boleh gitu ya kemudian at least two letters paling tidak atau paling sedikit berisi dua huruf hurufnya itu harus kombinasi antara uppercase dan lowercase antara huruf kecil dan huruf besar begitu ya a mix of uppercase and lowercase letters campuran dari huruf besar dan huruf kecil kemudian at least one number paling sedikit memuat satu nomor jadi Bapak Ibu dari 8 pas dari 8 karakter itu paling tidak ada 2 huruf ya atau gini lah paling tidak dari 8 karakter ini harus ada 1 huruf besar 1 huruf kecil 1 nomor nah gitu yang 5 nya bebas mau nomor lagi mau huruf lagi silahkan kemudian di sini must not contain ya tidak boleh berisi your name username or company name tidak boleh berisi nama Anda username Anda atau perusahaan Anda kemudian password 3 password terakhir Anda di akun-akun lain di situs-situs lain kemudian isi to guess words kata yang mudah ditebak ya misalnya kata apa gitu ya kemudian anti-character repeated 3 or more times setiap karakter diulang lebih dari 3 kali jadi tidak boleh mengulang karakter 3 kali dalam passwordnya baik kita praktikan saja syarat yang diberikan Webex ini dalam membuat password ya kita ulangi password yang sama diisi di bawahnya ketika betul mengisi password atas dan bawah sama kemudian ketika memenuhi syarat ini maka akan checklist semua checklist 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 ini menandakan bahwa password yang saya ikan sudah memenuhi kriteria yang diberikan oleh Webex maka tinggal klik saja continue kita tunggu mangga Bapak Ibu diminum dulu jahe hangatnya mangga Bapak Ibu jahe hangat Alhamdulillah luar biasa ya ya kritik singgongnya juga sekalian waduh gak ada Bu ya nunggu kiriman ini baik combro ada Pak Ferdi combro serius di antos atau lewat tiki JNE atau JNT siap combro virtual baik Bapak Ibu intermezzo ya biar tidak terlalu tegang dan ini hari Jumat juga mungkin gak ada yang puasa juga ya jadi gak apa-apa saya praktekin minum Bapak Ibu kita sudah masuk ya ke suara saya kok bisa jadi bereho begini Bu bergema ya sudah ya sekarang ya siap sudah mantap lagi baik sudah kembali ke jati diri saya ya Bapak Ibu ini ketika masuk Bapak Ibu disarankan untuk mengupload gambar profil ya silahkan saja Bapak Ibu kalau fotonya ingin terpampang jadi nanti ketika Bapak Ibu membuat room membuat jadwal ketika peserta masuk langsung disambut dengan foto Bapak Ibu yang cantik dan ganteng silahkan kalau saya enggak lah saya enggak pede gitu ya kita klik next next aja nah kemudian disini ada informasi bahwa link ini bisa Bapak Ibu gunakan bisa Bapak Ibu berikan ke siapapun yang ingin gabung di meeting Bapak Ibu jadi satu link untuk berbagai room ya gitu informasinya seperti itu ini kalau dibaca seperti itulah kira-kira ya baik Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin langsung mengadakan meeting maka langsung klik saja start a meeting ya langsung klik start a meeting nanti akan terbuka room yang orang masuk lewat link ini maupun room number ya tetapi kita akan apa namanya akan membuat schedule jadwal Bapak Ibu ya kita akan membuat jadwal kita klik saja schedule Bapak Ibu klik schedule Bapak Ibu nah di pembuatan jadwal ini mohon diperhatikan sekali karena banyak detailnya Bapak Ibu ya banyak detailnya bukan comrohnya detailnya banyak bagaimana misalnya agar peserta didapat pengingat bahwa room akan segera dibuka itu ada settingannya pokoknya banyak detailnya lumayan tapi kalau dibuat sederhana juga bisa tergantung Bapak Ibu baik kita akan membuat sebuah room Ibu Corwil Budini nanti aturan penamaan room itu ada aturannya tidak atau bebas saja nanti ya Pak Ferdi siap oke penamaan room sebetulnya kita pilih yang simple saja ya Pak ya tapi mudah nanti akan diinformasikan akan diinformasikan misalnya ada nama grupnya gitu kan sebagai identitas dari grup berapa biar kita tahu langsung otomatik gitu seperti itu nanti diinformasikan Pak baik contoh misalnya nama grup itu VCT gitu ya VCT Jabar 6 gitu ya 6 6 strip mau 1 9 Budini ya 9 oke siap jadi 6 9 gitu ya awas Bapak Ibu jangan berpikir yang lain 6 9 ya ini murni nama grup ya VCT Jabar 6 9 sesi oh maaf nama grup kecilnya enggak bukan grup kecil kalau grup kecil terlalu Pak Ferdi pakenya apa 9 atau 91 atau 9 sesuai arahan Budini 91 92 oke siap 9 9 titik 1 gitu ya 7 jabar 6 9 titik 1 sesi sesi 1 misalnya cukup begitu ya ya cukup baik nah ini penamaan roomnya seperti ini Bapak Ibu ya kemudian meeting passwordnya kita buat mudah saja ya jika bisa memudahkan orang kenapa harus mempersulit ya 1 2 3 4 5 gitu ajalah passwordnya jangan yang susah-susah ya kemudian selanjutnya settingannya adalah date and time ya tanggal dan waktu oke kita asumsikan saja bahwa penugasan katakanlah gitu ya mulai hari Senin atau Selasa ada saya dapat info ada wilayah yang mau mulai Senin ada yang Selasa itu Allah Allah mana yang ini ya tapi silahkan saja tapi kita asumsikan Senin ya Senin oke Senin itu tanggal berapa 13 ya ya 13 ya 13 baik 13 katakanlah karena semua sekarang sedang di rumah jadi dari jam 8 sudah pada siap memulai sesi oke dari nah Bapak Ibu usahakan kalau mau memulai sesi jam 8 kita siapkan jadwal 1 jam sebelumnya Bapak Ibu 7 saja 7 ini aslinya akan dimulai jam 8 sesinya gitu tapi si pembuat jadwal itu membuatnya jam 7 agar sudah ada waktu bagi bagi si host moderator pemateri untuk siap-siap 7 00 ya 7 00 baik Bapak Ibu jangan ketukar antara AM PM ya kalau kita ingin membuat sesi jam 8 pagi ya makanya AM ya 7 AM baik nah kemudian kemudian waktunya katakanlah mau sampai malam karena peserta sekarang kan banyak sekali ada satu grup satu grup wilayah itu ada yang sampai 230 lebih bahkan untuk wilayah sembilan itu 300 lebih sehingga sebanyak 84 orang dititipkan di wilayah 12 di Tasik gitu ya mohon maaf yang dititipkan bukan salah Ibu mengandung ya katakanlah mau sampai malam sampai jam 8 malam oke berarti 18 jam lah gitu ya silahkan nah udah ini berarti tanggal sudah waktu sudah klik done nah kemudian settingan waktunya ini kalau settingan waktunya jangan ikut yang kuala lumpur Pak Ibu ya cari yang Indonesia itu UTC plus 7 UTC plus 7 UTC plus 7 nah ini Bangkok Hanoi Jakarta settingan waktunya settingan waktu Jakarta ya nah Bapak Ibu di bawah ada tulisan kecil bertuliskan recurrence recurrence ini adalah berulang atau pengulangan jadi begini kalau Bapak Ibu ingin membuat room ya Bapak Ibu ingin membuat room yang berulang-ulang misalnya kan kita nih mau penugasan selama 2 minggu ya selama 2 minggu katakanlah penugasannya ya sudah kita cukup bikin jadwalnya sekali saja Bapak Ibu untuk 2 minggu itu gitu dengan cara kita klik recurrence nah klik recurrence hello kenapa diam saja ini kalau kata Buluki mutung ini webexnya mutung buluki ini webexnya mutung kenapa nah mutung kasarung oh mutung kasarung iya nah sudah sekarang mutungnya sudah karena sudah saya beri jahe hangat eh mutung lagi saya hangat oh harus sabar oh ya sudah ya kita klik checklist recurrence nya nah Bapak Ibu disini recurrence pattern nya pola pengulangannya kita klik yang segitiga ke bawah itu ada daily weekly monthly yearly ya harian mingguan bulanan dan tahunan ya kita yang harian saja Bapak Ibu selama dua minggu ke depan daily berarti kita pilih yang daily kita pilih yang daily kita pilih yang daily berakhirnya nah ini dua minggu ke depan sampai tanggal 26 lah gitu ya dua minggu 26 gitu ya nah baik nah bisa seperti ini atau bisa juga no end date tanpa akhir tanpa tanggal akhir jadi setiap hari akan terbuka jam 7 pagi sampai jam berapa 18 jam kemudian sampai jam berapa itu 12 jam dari jam 7 itu ya akan terbuka setiap hari tanpa batas luar biasa ya atau bisa juga tadi diakhiri dengan tanggal 26 April bisa juga diakhiri setelah berapa kali meeting misalnya 10 kali 20 kali 30 kali silahkan pilih yang mana sesuai kebutuhan ya kebutuhan nah ini kita pilih saja yang 26 April baik baik Bapak Ibu selanjutnya adalah attend attend ini peserta nah saran saya kalau peserta yang akan gabung bersedia ngasih alamat emailnya saran saya ya masukkan saja alamat email peserta itu misalnya pesertanya mau ada 20 orang nah diminta saja alamat email 20 orang itu ketik disini nih Bapak Ibu ketik disini dipisahkan dengan koma kenapa disarankan memasukkan alamat email peserta disini karena nanti peserta akan dapat reminder akan dapat pengingat ya 15 menit sebelum room dimulai ke emailnya jadi nanti si Webex itu akan meng-email gitu ya hi room akan dibuka 15 menit lagi ya intinya seperti itu jadi silahkan masukkan saja disini ya kalau berkenan kalau mau pesertanya nah itu secara singkat cuma begini saja settingannya Bapak Ibu ya cuma begini nanti Bapak Ibu tinggal klik schedule kalau mau singkat settingannya kalau mau yang advance mau yang lebih jauh settingannya klik saja ini advance option buka opsi yang lebih advance klik segitiga kebawah ini mungkin mutung lagi nah ada enggak sekarang oke nah ini ada beberapa option disini audio connection options agenda agenda scheduling options kita bisa buka ini satu per satu kita coba audio connection option klik yang segitiga kebawah nah disini audio connection type nya secara default dia akan Webex audio tapi kita bisa juga memakai VoIP tetapi tetapi saya yakin di Indonesia saya yakin di Indonesia akan jarang VoIP sudah biarkan saja Webex audio kemudian ketika ada peserta yang masuk akan berbunyi apa berbunyi beep atau namanya disebut atau no tone tanpa bunyi bisa juga namanya disebut announce name namanya disebut misalnya Mahmud oh ada tipe Mahmud masuk ke room begitu juga ketika keluar Mahmud oh Mahmud keluar jadi kita bisa pilih announce name biar agak agak inilah agak agak aneh agak agak keren nah itu untuk settingan audio connection option selanjutnya kita klik settingan agenda atau agenda nah disini Bapak Ibu bisa mengisikan agenda pertemuannya bisa diisi misalnya materinya dalam satu sesi itu mau berapa materi kan nanti Bapak Ibu penugasan itu harus membawakan materi ketika bertugas sebagai presenter gitu ya jadi bisa ditulis disini materinya bisa juga tidak silahkan saja bebas disininya yang terakhir advance option scheduling option pilihan scheduling nya kita klik segitiga ke bawah nah disini ada require account maksudnya apa maksudnya peserta yang masuk itu bisa diminta hanya yang sudah punya akun Webex dengan cara checklist ini kalau ini di checklist ya when this option is checked ketika pilihan ini di checklist users will still be able to join from video system without signing in ya peserta masih bisa bergabung menggunakan video system ya jadi pakai video bisa gabung tapi kalau bergabung pakai room number gak bisa harus punya akun dulu ya kita lebih baik tidak checklist lah gitu ya kemudian disini exclude password ya kecualikan password kalau ini di checklist peserta ya ya disini keterang ini email invitation won't include the meeting password or dynamic meeting password jadi maksudnya adalah kalau kita checklist ini peserta yang emailnya kita masukkan disini tidak harus memasukkan password ketika gabungnya lewat room number tapi kan kalau gabungnya lewat link mom memang gak diminta password ya gitu nah kita juga lebih baik hilangkan saja ya checklist ini kemudian disini ada pilihan join before host peserta bisa gabung sebelum host masuk kalau ini di checklist maka peserta bisa gabung sebelum host nya masuk ke room tentu setelah room nya di start jadi room itu bisa di start dari sekarang ketika kita membuat jadwal tapi tinggal jangan di end meeting saja nanti jangan di end meeting di lift aja nah attend this can join meeting berapa menit sebelum waktu dimulai nah pilihannya ada 5 menit 10 menit 15 menit kita misalnya pilih 15 menit artinya 15 menit sebelum room nya dimulai dan sebelum host nya masuk itu peserta sudah bisa masuk begitu jadi kalau tadi kita mulai jam 7 pagi maka peserta sudah bisa masuk jam 6 45 gitu registration gak usah gitu ya kemudian nah ini bapak ibu email reminder email pengingat ya ketika bapak ibu memasukkan alamat email peserta ke sini ke attendee ya maka si attendee si peserta akan dikirimi email pengingat nah dari rentangnya dari 10 menit sampai 50 menit sebelumnya gitu misalnya kita pilih yang terlama 50 menit jadi peserta akan diingat 50 menit sebelum room di room dimulai oke itu saja untuk settingannya langsung kita klik schedule langsung kita klik schedule kita tunggu mudah-mudahan tidak mutung lagi bapak ibu memang membuat schedule itu loadingnya suka agak lama nah alhamdulillah sudah berhasil gitu ya sudah berhasil nah nah ini bisa kita start dari sekarang walaupun akan dimulai tanggal 13 April tahun 2020 tapi sudah bisa kita start dari sekarang dengan syarat setelah di start nanti jangan di end meeting jangan di akhiri tapi cukup bapak ibu left aja leave aja bisa baik ini inilah yang harus dibagikan ke apa namanya ke peserta yaitu meeting link ya ini meeting linknya meeting link ini boleh telanjang seperti ini boleh pakai bit.ly bit.ly atau pakai gg.gg gg.gg gg kemudian meeting number ya kan kita bisa join dua cara ya seperti yang saya jelaskan di video saya di kfmedia itu bahwa kita bisa join menggunakan meeting link bisa juga join menggunakan meeting number dan password maka tiga hal inilah yang kita share ke peserta silahkan peserta mau pilih gabung dengan cara klik meeting link atau dengan cara memasukkan meeting number dan password satu hal yang tidak boleh di share adalah ini bapak ibu host key host key jangan di share kenapa host key ini nanti akan bapak ibu butuhkan ketika akan mengambil kembali host gitu ya akan mengambil kembali host misalnya teman-teman bapak ibu menggunakan room bapak ibu untuk sesi untuk penugasan bapak ibunya keluar nah ketika masuk bapak ibu ingin mengambil kembali host dari teman-teman karena teman-teman sudah selesai ya bapak ibu gunakan host key ini ya nanti kita praktekkan bagaimana cara mengambil host key eh maaf bagaimana cara mengambil host menggunakan host key jadi host key ini jangan di share ya secara singkat itu saja bapak ibu untuk praktek membuat meeting terjadwal atau scheduled meeting dan praktek membuat akun berarti kita nanti kan sudah praktek dua hal bapak ibu ya praktek membuat akun webex dan praktek membuat jadwal meeting atau scheduled meeting di kfmedia di youtube itu videonya dipisah bapak ibu ya dipisah antara membuat akun dengan membuat scheduled meeting atau meeting terjadwal silahkan bapak ibu untuk lebih detailnya buka saja kfmedia di youtube lihat dua video ini yang pertama video yang berjudul membuat akun webex kemudian video yang berjudul membuat scheduled meeting atau meeting terjadwal webex tahun 2020 itu videonya terpisah agar apa agar bapak ibu bisa milih misalnya saya mah sudah bikin akun mau bikin jadwal ya sudah bapak ibu nontonnya yang ini saja tidak usah tidak usah dari awal nonton yang ini gitu ya baik selanjutnya adalah nah ini bapak ibu kalau ingin mengambil host key eh maaf kalau ingin mengambil host menggunakan host key bapak ibu tinggal klik participant kemudian kemudian pilih reclaim host role jadi artinya reclaim host role itu diambil kembali peran host nya lalu host key yang tadi masukkan disini jadi kan ketika reclaim host role ini di klik nanti akan diminta untuk memasukkan host key lanjut ya kita lanjutkan bapak ibu nah sekarang kita akan belajar membuat relay meeting jam berapa sekarang ya wow udah jam 5 baik eh membuat relay meeting selain karena waktunya sudah mepet juga memang tidak bisa dipraktikan secara online seperti ini ya mempraktikannya harus langsung tatap muka gitu ya ya bapak ibu bati untuk membuat relay meeting silahkan meluncur saja ke kfmedia buka playlist vct lalu buka yang ini bapak ibu ini cara membuat relay meeting ya selamat datang di stana sepatu gue rajasneakers.com karena .com bikin gue gampang buat jualan sneakers sesuai keinginan gue mau pakai .com buat nge-link ke sosial media atau online store semuanya bisa gak pake ribet assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan sharing mengenai cara membuat relay meeting di webex kenapa kita harus membuat relay meeting ya tujuannya apa sebagai contoh ya tujuannya untuk mengatasi keterbatasan kapasitas webex ya silahkan silahkan tonton sajalah gitu ya saya tidak perlu memutar ini sampai selesai karena waktu intinya bapak ibu untuk membuat relay meeting itu bapak ibu harus punya oh maaf salah satu syarat dulu ya syarat yang pertama bapak ibu harus membuat relay meeting ini hanya bisa dilakukan di laptop ya tidak bisa dilakukan di HP ya tidak bisa dilakukan di HP itu syarat yang pertama syarat yang kedua bapak ibu harus punya dua browser ya dua browser apakah itu google chrome dengan mozilla firefox atau dengan microsoft edge atau dengan pelmoon atau dengan opera dan seterusnya banyak ya browser kalau bapak ibu tidak punya dua browser bisa satu saja google chrome saja tapi dengan dua profile ya dua profile profile itu ini bapak ibu nih bapak ibu kalau di klik kanan atas inilah profile bapak ibu bapak ibu bisa membuat profile lebih dari satu jadi nanti google chrome nya itu bisa lebih dari satu gitu nanti saya belum sempat membuat videonya cara membuat profile google chrome lebih dari satu berarti bapak ibu memang enggak dicari sendiri saja silahkan cari sendiri saja di youtube cara membuat profile google chrome lebih dari satu itu syarat jadi syarat untuk membuat relay meeting itu pertama kalau hanya punya satu browser berarti buat profile lebih dari satu syukur-syukur punya browser lebih dari satu yaitu yaitu chrome kah firefox kah dan seterusnya ya baik untuk relay meeting berarti seperti itu silahkan ditonton saja lebih detailnya di youtube kf media kita lanjut lagi ya kita lanjut dengan diskusi atau sharing berarti saya kembalikan lagi ke moderator ke ibu luki dipersilahkan ibu pak ferdi bisa memute mikrofon saya meng-unmute ya ibu luki sudah ada kalau suaranya sudah ada sudah ya sudah 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 suaranya ya sudah hanya menginformasikan lagi yang saya sedang menggunakan dua alat satu handphone yang satu dengan laptop jadi ternyata ketika menggunakan handphone pak ferdi rekan-rekan juga yang menggunakan handphone ketika di handphone itu ada tulisan web text meet is not responding mohon tidak close aplikasi atau send feedback karena dia akan keluar secara otomatis pak ferdi jadi mohon di wait saja terima kasih presentasi pak ferdi kita masih ada waktu untuk tanya jawab bapak dan ibu silahkan tadi pertanyaan banyak pertanyaan di awal-awal adalah presensi pak ferd namun ini ada beberapa pertanyaan yang sempat terbaca oleh saya karena terlalu banyak juga bagaimana dengan webex ini apakah bisa memunculkan ketika presentasi bisa memunculkan suara pak ferdi jadi di powerpointnya ada mungkin ada suaranya begitu apakah di webex juga bisa mengeluarkan suara itu mungkin sambil dipraktekkan saja pak ferdi bila sejauh yang saya alami apa share konten di webex itu bentar saya coba praktekkan ya itu kalau kita sharenya share screen bapak ibu maka tidak akan keluar suaranya kalau share screen share screen itu adalah tombol yang ada di di bawah coba saya share biasanya webex event nggak mau share screen sendiri bisa ya bapak ibu nanti kalau buka room webex ada tombol di bawah ya yang panah ke atas itu namanya share screen kalau share screen bapak ibu tidak akan bisa mengeluarkan suara seperti tadi kan saya menyalakan ya atau apa menghidupkan youtube saya tadi yang relay meeting suaranya tidak keluar kan nah solusinya apa solusinya jangan klik share screen bapak ibu solusinya klik tombol sebelah kiri atas bertuliskan saya akan share saya bagaimana prakteknya oke lah saya akan coba ini aja dulu saya akan screenshot 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 saya paste ke powerpoint nanti saya share sebentar sebentar ya karena di webex event itu nggak bisa share screen eventnya baik saya perbesar ya oke sekarang saya share powerpoint saya bentar bapak ibu nah nah bapak ibu di sebelah kiri itu ada deretan tombol bapak ibu ya ada file edit share view communicate participan dan seterusnya bapak ibu pilih yang share ya share kemudian pilih multimedia nah pilih yang ini bapak ibu kalau bapak ibu share nya share multimedia suara akan keluar gitu tetapi kalau share nya screen oke saya praktekkan yang mana sih share screen itu gitu ya oke oke kalau sebagai peserta di webex event maupun webex meeting memang tidak akan ada bukan tidak akan ada tidak akan aktif tombol share screen nya tombol share screen itu hanya ada ketika host memberikan hak menjadi presenter begitu ya jadi nanti bapak ibu ketika penugasan itu hanya bisa share screen ketika apa namanya ketika diberi hak oleh host diberi peran sebagai nah ini saya kopikan ke powerpoint saya seperti apa sih tombol share screen itu gitu ya penampakannya nah belum saya share ntar ya oke saya share dulu screen saya powerpoint saya powerpoint saya ya tadi kan kalau ingin keluar suaranya kliknya share multimedia tetapi kalau ingin share powerpoint sebagai slide kliknya yang ini tombol yang panah ke atas yang ada di bawah gitu tapi suaranya tidak akan keluar begitu jadi kalau kita menyisipkan suara di powerpoint suara tepuk tangan suara apa suara musik setahu saya tidak akan keluar kalau kita klik tombol share harus yang mana yang di klik ya ini tapi setahu saya juga kalau kita klik share multimedia itu untuk video bukan untuk powerpoint tapi kalau penasaran coba-coba saja ya Bapak Ibu ya jangan takut untuk mencoba paling-paling akunnya error kan tinggal bikin lagi gitu ya ya seperti itu Bu Luki barangkali ada pertanyaan lain silahkan Halo Bu Luki ya bisa dengar suara saya ya Pak Ferdi baru sekarang tadi tidak ada karena begini jadi saya juga perlu bercerita karena untuk keserihannya saya Webex meeting di handphone saya sekarang terjadi trouble ya masuk ruangan room relay ini menggunakan laptop jadi kalau di laptop berarti suara saya bisa terdengar dimanapun berada ya walaupun posisi saya di ruangan room relay peserta ya Pak Ferdi Sekarang terdengar Sekarang terdengar Sekarang terdengar Sekarang ada pertanyaan Apa ini bisa dengar suara saya ya Itu karena micnya saya buka Bu mic saya saya buka Ibu kan masuk dari Iya betul Iya Terima kasih terlihat karena saya baru mau berkata-kata ini karena oleh Pak Alam Bahtiar penjaga gawang ruangan mikrofonnya dibuka terima kasih Pak Alam sudah mem-backup saya dengan kesedihan menggunakan smartphone ketika si pembuat room tidak mengharuskan punya akun dulu masuk ya tinggal masuk saja Bapak Ibu tinggal nonton saja video saya tentang cara gabung ya Tadi sudah saya share tinggal buka kf media kemudian saya share cara gabung tidak perlu punya akun dulu mau pakai gmail atau responsible email nggak perlu gabung-gabung saja Ya Ya Baik Ya Kemudian pertanyaan selanjutnya minta dijelaskan kembali pengalihkan Ritim Hoss mengalihkan jadi presenter Pak Ferdi Pertanyaan Baik Ya Ya Bentar yang mana ya Saya buka lagi ya Masih ada lagi pertanyaan sambil menunggu ya Pak Ferdi Nah ini Ibu Bapak Ibu cari tombol di kiri atas beretan tombol ya Kemudian klik tombol participant ya Di sana ada mute me unmute me mute all unmute all make presenter dan seterusnya Bapak Ibu pilih yang paling bawah reclaim host role Ya Silahkan di klik tulisan reclaim host role ya Kemudian tinggal isikan host key nya di sini ketika di klik reclaim host role akan muncul pop-up window atau jendela baru yang bertuliskan reclaim host role host key nya silahkan dimasukkan begitu Begitu Ibu Luki silahkan Ada pertanyaan apakah menggunakan Webex yang berbayar menggunakan nama instansi Apakah bisa Pak? Baik bisa Bu ya Bapak Ibu ingin Webex yang berbayar luar biasa ya Bu Dini punya pengalaman beli akun Webex Halo Pak Ferdi gimana pertanyaannya Bu Dini pernah punya pengalaman beli akun Webex yang berbayar Oke ini sebetulnya saya tidak pernah punya pengalaman membeli akun Webex yang berbayar tetapi saya memang mungkin sedikit tahu informasi kalau misalnya yang berbayar itu seperti apa gitu ya dan prisenya di sekitaran berapa yang jelas adalah untuk virtual koordinator Indonesia Jawa Barat Alhamdulillah kami difasilitasi oleh Direkturat PSMK dengan akun premium sebanyak dua buah untuk yang kapasitas partisipannya seribu orang jadi masing-masing seribu jadi kita diamanahi dua akun dari Direkturat PSMK terima kasih Direkturat PSMK Kemendikbud selain itu juga kita diamanahi satu room tetapi itu sharing room dengan bapak dan ibu yang lain itu dari Simolek juga Pak Ferdi satu akun begitu kalau masalah price gimana ada yang bertanya atau gimana Pak Ferdi? iya jadi ada yang sekolahnya ingin beli akun Webex gitu oke baik karena memang akun Webex itu saat ini kan untuk yang free itu hanya 100 ya partisipannya walaupun waktunya unlimited tapi ini pun kan memang kita nggak tahu sampai kapan nih kebaikan Webex untuk memberikan unlimited time gitu ya karena untuk Zoom itu kan setiap 40 menit itu langsung offline langsung off kan itu kenapa memang kita menggunakan Webex karena pada penugasan nanti minimal satu orang itu satu sesi akan memaparkan materi dan sesi tanya jawab itu sekitar satu jam Pak Fer jadi kalau misalnya pada saat pakai Zoom atau pakai aplikasi yang lain belum tentu sesuai dengan kebutuhan seperti itu tapi yang jelas untuk yang Webex Premium itu tergantung kalau misalnya yang seperti Direkturat PSMK maka dengan kapasitas seribu dan premium itu berarti bisa membuka tiga meeting sekaligus waktu yang bersamaan tiga event sekaligus pada waktu yang bersamaan dan dua training pada waktu yang bersamaan jadi paralel bisa delapan event Pak Ferdi dengan satu akun seribu partisipan itu satu tahunnya sekitar 24 juta Pak Ferdi wow 24 juta Bapak Ibu jadi untuk 24 juta satu tahunnya kalau yang untuk kapasitas 250 partisipan dengan premium account itu bisa buka delapan event gitu ya tiga meeting, tiga event, dan dua training dalam waktu sekali boost dari satu account itu waktu bersamaan itu harganya di kisaran ya waktu yang bersamaan karena kan kita kayak vendor aja kemarin tiga room yang dipakai dalam waktu yang bersamaan 600 siswa 700 siswa bergabung 200 300 gitu kan Pak Fer itu tiga event di selenggarakan dalam waktu yang bersamaan kita nggak pakai meeting karena pesertanya banyak banget kan ribuan per hari gitu nah itu itu tuh kalau yang 250 itu kisarannya sekitar 12 juta per tahun 12 juta baik yang seribu berapa tadi yang seribu 24 juta ya 24 juta sekitar 24 juta per tahun tapi kalau sekolahnya muridnya banyak sih worth it lah menurut saya Bu Dini yang sekolahnya dan memang sekolahnya cuau lebih apa ya maksudnya memang concern untuk membuka kegiatan-kegiatan lewat online gitu karena kan mungkin setiap sekolah visinya beda-beda ya tapi kalau misalnya sekarang ada pandemi covid-19 yang force major ya mungkin itu akan sangat bermanfaat sekali gitu untuk membuka misalnya kayak oke satu level gitu atau satu seluruh kelas 10 yuk kita meeting atau kelas 10 11-12 yuk meeting tidak per kelas kalau misalnya kita menyelenggarakan per kelas bisa aja pakai yang akun Cisco yang free karena kan masih memungkinkan masih mungkin ya 100 kan jaranglah kelas yang 100 siswanya gitu iya itu udah sudah memungkinkan sekali bisa mengakomodir kalau misalnya sekali-kali ingin mengadakan kelas umum untuk kelas 10 11-12 mungkin bisa pakai yang seribu jadi disesuaikan tergantung situasi dan kondisi Pak Fer ya iya baik terima kasih Bu Dini informasinya Bapak Ibu iya sama-sama Pak Fer iya Bapak Ibu kalau ingin ngobrol langsung dengan sales Cisco Webex silahkan buka webex.com kemudian klik tombol sebelah kiri atas yang bertuliskan plans and pricing ya Bapak Ibu ya itu bagi yang ingin beli akun Webex yang berbayar sekali lagi VCT tidak punya kerjasama apapun dengan Webex ya kami nggak dapat fee kalau Bapak Ibu beli akun Webex gitu ya ini kita nggak kerjasama ya nah ini Bapak Ibu ketika diklik tombol plans and pricing ya halo ya nah Bapak Ibu akan diberikan form ya diberikan form atau formulir ya nama depan nama belakang nomor telepon ya negaranya sudah ada Indonesia ya ya halo suara saya jelas ya baik negaranya Indonesia emailnya perusahaannya berarti nama sekolah atau lembaga ya kemudian yang mana yang mau dibeli gitu ada pilihannya Bapak Ibu nih nah ada pilihannya yang mau dibeli ya Webex meetings or teams berarti ini meetings ya Webex events or training berarti ini yang event khusus ya ada juga Webex for education nah ini Bapak Ibu mungkin ini murah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin beli Webex for education ya halo ada apa call solution calling solution calling solution contact center solution barangkali ini untuk para CS online ya yang punya toko online mungkin Bapak Ibu ada yang bisa mendengarkan suara saya di sana ya Bu Luki jelas suaranya jelas Bu Luki di layarnya masih ya saya saya nge-share ada kebocoran suara dan crash Pak Fer saya lagi Bapak Ibu bisa lihat layar saya saya lagi nge-share bagus Pak kalau yang satu bagus bagus ya bagus ya berarti itu di di relay yang bermasalah baik Bapak Ibu ini silahkan kalau lembaganya mau beli akun Webex tinggal masuk saja ke sini ke plans and pricing ada formulirnya lalu tinggal klik saya bukan robot klik kontak us Insyaallah Bapak Ibu akan dihubungi oleh tim seharusnya Cisco Webex tapi sekali lagi kami dari tim VCT tidak ada kerjasama apapun dengan Cisco Webex jadi kami tidak tidak apa tidak lagi jualan ya baik itu saja jawabannya pertanyaan lainnya Bu Luki Mangga silahkan banyak Pak Ferdi Pak Ferdi bisa mendengar suara saya sekarang ya bisa jelas jelas sekali ya sebanding embun Pak Alam terima kasih Pak Alam ini berkat Pak Alam langsung saya bacakan pertanyaan yang bisa terbaca karena tadi tepat sekali Webex atau Zoom Webex dan Zoom bagus mana itu pertanyaannya kemudian yang kedua langsung ya Pak Ferdi saya bacakan beberapa mengapa tidak bisa install Webex di lab saya kemudian selanjutnya apakah kekurangan dan kelebihan Webex atau Zoom kemudian email itu untuk apa demikian Pak Ferdi sementara pertanyaan yang singkat-singkat dengan penjelasan mungkin karena kendala sinyal jadi mungkin Bapak Ibu tidak menyimpan dengan utuh ya padahal semua pertanyaan itu sudah dibahas tadi gitu tapi gak apa-apa bagi yang bertanya apa perbedaan dari Webex Zoom keunggulannya apa tadi juga sudah disinggung sekilas gitu ya ya itu kembali pilihan kepada Bapak Ibu cuma untuk kebutuhan VCT ini kita kebutuhannya terpenuhi oleh Webex karena Webex durasi meetingnya unlimited kalau Zoom itu 40 menit ya hanya 40 menit memang ada beberapa akun yang bisa lebih dari 40 menit itu karena dipilih secara acak sekali lagi sekali lagi dipilih secara acak oleh Zoom dalam rangka promosi pandemik COVID-19 jadi kalau Bapak Ibu akun Zoomnya tidak terpilih oleh Zoom sebagai yang mendapat promo maka hanya bisa 40 menit sedangkan Webex semua pembuat akun gratis bahkan yang buat akunnya pakai email sekali pakai sekalipun mendapat durasi meeting yang unlimited itu Pak Ibu ya kenapa kita pilih Webex jadi untuk keunggulan dari sisi itu masih unggul Webex cuma pernah ada perusahaan lembaga penelitian yang membandingkan kuota atau kuota yang terpakai ketika mengakses nah memang Zoom itu memakan kuota lebih sedikit daripada Webex tetapi bahasa Jermanya ada harga ada rupa maksudnya kenapa Webex mengambil kuota lebih banyak karena dia lebih stabil jaringannya gitu dan Zoom kita masih mendengar kabar adanya beberapa kebocoran ya meeting-meeting di Zoom ada yang dibocor di internet gitu ya seperti itu kita tidak ingin tentu ya barangkali ada hal-hal private dan seterusnya jadi Webex sejauh ini dari sisi security juga lebih aman daripada Zoom kemudian tadi pertanyaan yang apa itu t-mail t-mail itu layanan layanan yang memberikan email instant atau email sekali pakai apa maksudnya email instant atau email sekali pakai kita membuat emailnya begitu buka t-mail langsung dikasih alamat emailnya tidak harus masukkan nama ya tanggal lahir alamat dan seterusnya kalau kita bikin email gmail atau istilahnya email permanen kan kita diminta berbagi data gitu ya itu bapak ibu email itu layanan yang memberikan email instant email sekali pakai nggak minta apapun nggak minta data apapun dari kita baik itu saja mungkin Bu Luki ada lagi pertanyaan lainnya silahkan halo Bu Luki oke Pak Alam ya baik Bu Luki kan memakai relay dari Pak Alam nih baik oke Bu Luki hai ya bisa dengar suara saya ya bisa Bu jelas loud and clear kita sampai mungkin untuk sesinya Pak Ferdi sudah selesai ya Bu ya supaya betul tidak mulur waktunya baik syukurlah kalau sudah selesai sama-sama sudah 19 menit dan mungkin Bu Farida masih ada kesulitan untuk share screen mungkin bisa menolong mungkin sudah ya Bu Farida sesi selanjutnya Bapak dan Bu walaupun masih banyak selesai pertanyaan kami mohon maaf waktunya mungkin harus berbagi dan Bu Farida hanya akan punya waktu sampai pukul 18 mungkin teman selanjutnya dari Pak Ferdi silahkan baik saya sudahi ya baik Bapak Ibu terima kasih atas atensinya perhatiannya pertanyaan-pertanyaannya luar biasa kita bisa lanjut pertanyaannya di WA Bapak Ibu bisa tanyakan ke instruktur dan PJ wilayahnya masing-masing yang insyaallah sama ahlinya dengan saya atau bahkan lebih ahli gitu ya atau ke teman-teman sesama peserta yang lebih paham juga gitu ya sekali lagi mohon maaf jika banyak kekurangan selama saya menyampaikan materi mari kita berdoa semoga kita tetap dalam lindungan Allah tetap dalam keadaan sehat dalam keadaan berkah berlimpah amin ya robbal alamin terima kasih panitia PJ wilayah para peserta Bapak Ibu saya mohon undur diri wilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh